Gubernur Sulbar Ali Baalmastar terharu saat memaparkan capaiannya selama memimpin provinsi ke-33 di Indonesia. Tangis harunya tersebut pecah saat menghadiri acara talk show nasional Tribun Network dengan menghadirkan lima gubernur yang berakhir masa jabatannya. Selengkapnya terkait acara ini akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Habludin Hambali. Silakan dengan informasi Anda. Ya, betul sekali rekan dia dan tribunas di mana pun tidak berada bahwa pada saat Gubernur Sulawesi Barat Ali Baalmastar mengikuti acara talk show nasional yang diadakan Tribun Network di mana pada saat detik-detik penyampaian sebelas capaian yang dilakukan Pak Gubernur selama menjabat lima tahun di Provinsi Sulawesi Barat Deniau menangis di saat memaparkan capaiannya selama menjabat sebagai Gubernur ini. Dan terlihat dari pertahuan kami di lapangan, sebanyak tiga kali Pak Gubernur menyapu air matanya pada saat memaparkan capaiannya yang pada saat moderator menanyakan capaian dan apa saja yang sudah delegasi yang ditinggalkan oleh Pak Gubernur selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Dan pada statement keduanya lagi, Pak Gubernur kembali menangis pada saat mengenang bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu di mana ada dua kabupaten terkena bencana keempat dan juga dua tahun masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan semangat dan perjuangan dari Provinsi Sulawesi Barat untuk bangkit kembali dan membangun Provinsi 33 ini. Dan sampai pernyataan Pak Gubernur mengenang itu sempat juga disampaikan ada beberapa capaian, salah satunya itu terkait indeks pembangunan masuk Indonesia yang di mana sudah mencapai rata-rata nasional sekitar 6,3 persen. Dan pada saat itu juga Pak Gubernur menyampaikan permintaan ataupun harapan kepada pejabat Gubernur yang akan dilantik hari ini yaitu Dirjen Otoda, Pak Akmal Malik agar pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tetap dilanjutkan yang sudah tercantum dalam visi-visinya. Dan Pak Gubernur juga berharap pembangunan di Sulawesi Barat tetap terjadi untuk sejahtera masyarakat Sulawesi Barat. Demikian Rekan Dea. Baik, Tribunus berikut keterangan dari Gubernur Sulbar Alibah Almas dari selengkapnya kami tampilkan. Alhamdulillah masyarakat salallahu alaihi wassalam Nabi air dan salman yang kita telah melalui. Para pemirsa di seluruh tanah air kami bersama ke-6 pembangunan dan wakil wawru yang dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 yang lalu telah mengawali periode keimpinan kami untuk melakukan pembangunan di wilayah masing-masing sehingga tahun 2022 ini. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang ke-33 di Indonesia dapat dikatakan provinsi yang masih sangat muda untuk dapat bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun dengan semangat yang kami bawa selalu yaitu visi-visi kami yaitu Sulawesi Barat, Maju dan Malahi atau Bermaktabat. Menjadi suatu komitmen bagi kami adalah memiliki di Provinsi Sulawesi Barat beserta UU Eni Angriani periode 2012-2022 dengan berlandaskan pada 5 misi yaitu pembangunan sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Terima kasih telah menonton!